Intro Selamat datang di Alur Entertainment Apa kabar anda hari ini? Semoga selalu bahagia Kami Alur Entertainment akan menemani anda dengan berita terbaru seputar Leslar Namun sebelum itu tolong suguhkan kami sebuah subscribe Oke inilah beritanya Demi Lesti dan sang putra pertama, Rizky Bilar rela lakukan hal ini Pasangan suami istri Rizky Bilar dan Lesti Kejora terus berjalan setelah berbulan-bulan tak terlihat di layar kaca Kini, keduanya terus mencoba saling menguatkan lagi cinta dan mendukung karir masing-masing Seperti yang dilakukan Rizky Bilar yang juga aktif menjadi produser dari Lesti Kabarnya, Rizky sedang menyiapkan sesuatu terkait dengan karir musik istrinya Masya Allah, beliau, Rizky Bilar, itu selain berada di depan layar Juga di belakang dengan support yang luar biasa Papar Lesti saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan Insya Allah dalam waktu dekat akan ada sesuatu yang dikeluarkan Lesti melanjutkan dengan rahasia Mengenai apakah sesuatu tersebut, Lesti belum mau mengungkapkan dengan gamblang Apakah sebuah konser? Tungguin saja, bukan kejutan kalau dikasih tahu Pokoknya konsep dan lainnya masih dipikirkan oleh tim manajemen dan kakak Bilar Insya Allah dalam waktu dekat ini, sambung pelantun tirani itu Mengenai musik, Lesti Kejora tercatat merilis single terbaru pada 2022 lalu Dengan judul Sekali Seumur Hidup Lagu dengan irama dangdut balada khas Melayu itu sekaligus menandakan perjalanan 8 tahun bermusiknya Selanjutnya, Tak Ada Angin Tak Ada Hujan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bongkar rencana pernikahan Amanda Manopo dan Billy Syahputra Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membongkar rencana pernikahan Amanda Manopo dan Billy Syahputra Namun sebelum rencana pernikahan itu terlaksana, Amanda Manopo dan Billy Syahputra justru putus Seperti diketahui, Amanda Manopo sempat menjalin hubungan dengan Billy Adik dari pengennya nikah muda, tanya Nagita Slavina Sebenarnya kalau nikah muda targetnya udah lewat sih, jawab Amanda Manopo, mendiang Olga Syahputra Kala itu keduanya sempat diisukan akan segera naik pelaminan Bukan tanpa alasan, ternyata Amanda Manopo punya keinginan untuk menikah muda Lawan main Arya Saloka itu punya keinginan untuk menikah muda tepatnya di usia 21 tahun Dalam sebuah tayangan yang diunggah Youtube SCTV Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membongkar fakta mengejutkan tentang hubungan Billy dan Amanda Pengennya nikah muda? Tanya Nagita Slavina Sebenarnya kalau nikah muda targetnya udah lewat sih, jawab Amanda Manopo Hah, target lo berapa? Sambung Nagita Slavina Waktu itu pas 21, tutur Amanda Manopo Berarti pas lagi deket sama si B dong dulu tapi si B mengecewakan kamu kan Si B mengecewakan dia jadi dia pergi Makanya lu si Billy eh si Belo si, cetus Raffi Ahmad Di usia itu, sang aktris sedang menjalin hubungan dekat atau berpacaran dengan Billy Syahputra Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!